Halo teman-teman, selamat datang kembali di Oto Projek Youtube Channel. Balik lagi sama Rili di sini, Nissan Proto. Nah, di video kali ini Rili bakal ngasih kabar gembira untuk kalian semua penggemar mobil Nissan nih. Karena Nissan akan mengeluarkan Nissan Terra Facelift 2023. Dimana mobil ini bener-bener sporty banget tampilannya Nissan Proto. Nah, kalian penasaran gimana spesifikasi dan juga harganya? Kalau gitu langsung aja kita bahas di... Ngobrol seputar otomotif Nissan Indonesia secara resmi akan meluncurkan mobil terbarunya pada tahun 2023 ini. Pastinya sahabat otok yang penggemar mobil Nissan bakalan sangat antusias dong. Yang mau dirilis adalah Nissan Terra Facelift 2023 di Jakarta Auto Week pada 10 Maret yang datang. Bisa berkat juga untuk sahabat otok sudah bisa memesan Nissan Terra Facelift ini. Tapi, apakah kali ini Nissan bisa mengangkatkan jodoh sport dan full tuner? Mari kita bahas dulu nih dari segi tampilannya nih sahabat otok. Kembali dengan tampilan mewah, Nissan Terra Facelift 2023 ini memiliki desain yang lebih agresif dari sebelumnya. Kedapat grill V-motion yang dilengkapi dengan lampu depan quad LED dan LED DRL. Nissan lampunya pun telah lebih tajam dan menyipit jika dibandingkan dengan versi sebelumnya. Untuk bagian housing fog lamp, dibuat lebih elegan dengan bentuk persegi panjang dengan aksen chrome. Untuk bagian samping, Nissan Terra Facelift 2023 masih mengadaptasi desain dari versi sebelumnya nih, yaitu masih menggunakan garis over fender yang besar. Selain itu juga, Nissan terbaru ini juga dilengkapi di nantai spion dalam pusing serta footstep yang memiliki aksen chrome. Untuk bagian bawahnya, Nissan mengusung felt berdiameter 18 inch, dual tone dengan desain yang lebih baru lagi. Berlari ke bagian belakang, Nissan Terra Facelift 2023 menggunakan desain yang lebih modern. Dengan spoiler atas, sin terlihat lebih pipih dan pada kaca bagian bawah terdapat aksen chrome dengan garis yang melengkung. Untuk bagian interiornya, kita bisa melihat Nissan benar-benar serius dalam mengembangkan interiornya nih, sahabat otom. Yang dulu banyak sekali menggunakan bahan plastik, kini Nissan berbenah dan lebih banyak menggunakan bahan stainless dan soft touch yang membuat luansa kabin menjadi lebih mewah dibandingkan model lamanya. Mengingat, mobil keluanan baru-baru ini memang sedang fokus pada bagian interior dan Nissan tidak ingat menjalankan soal hal ini nih, sepertinya. Sepertinya memakai palang tiga yang lengkap dengan fitur kontrol. Untuk pengenak 4x4 sudah menggunakan tombol dan speedometernya full digital. Nah, untuk bagian entertainment mobil ini berupa layar sentuh 9 inch yang dapat pengguna operasikan melalui perintah suara dan bisa terkoneksi langsung melalui iOS dan Android. Ada yang meranggapan bahwa desain Nissan Tara Facelift ini berkibat ke ala timur tengah, sehingga beberapa desain dari mobil ini tampak lebih flashy dan eksentrik ala timur tengah. Termasuk pada interior di bagian dashboard dan trimnya, trimnya sendiri ini terdiri dari tiga warna nih, sahabat otom yaitu silver, hitam, dan bagian B yang memberikan kesan lebih berkelas namun tetap eksentrik. Untuk tipenya, Nissan Tara Facelift 2023 hanya tersedia satu saja yang bisa berlatihnya itu, hanya menyediakan VL yang berpenggerak 4x4. Dimensinya sendiri, Nissan Tara Facelift 2023 memiliki panjang 4890 mm, lebar 1865 mm, dengan tinggi 1865 mm, jarak sumbu roda 2850 mm, dan yang terakhir ada ground clearance 225 mm. Dengan dimensi ini, Nissan Tara Facelift 2023 terlihat lebih besar dan lebih garang dari versi lamanya. Nissan Tara Facelift 2023 datang dengan mesin unggulan nih, yaitu dengan mengandalkan dapur pacu 2488 cc, mesin diesel turbo yang dengan 4 sinder DOHC, bertenaga 190 dk, pada 3600 rpm, dan tersi 450 Nm, yang dicapai dengan rentang 2500 rpm. Nah, kalau misalnya kita bahas nih, fitur Nissan Tara Facelift 2023 ini ada apa aja nih, sabaroto? Kalau gitu langsung aja nih. Harganya terbilang tidak murah nih, sabaroto. Namun, Nissan Tara Facelift ini sudah menyiapkan fitur-fitur yang premium, seperti Advanced Driver Assistance System. Fitur ini terdiri dari Intelligent Forward Collision Warning, Intelligent Emergency Braking, Brand Spot Warning, Brand Spot Warning, Recross Traffic Alert, Brand Departure Warning, Intelligent Driver Alertness, Intelligent Review Mirror Camera, Intelligent Stability Control, dan V-Hitel Direct Control. Mobil ini juga dibekali dengan electric parking brake, jadi sudah tidak menggunakan rem mekanik lagi seperti yang lama. Terdapatlah tombol pelipatan kursi baris kedua dari depan. Sedia dua cup holder di baris depan, di bagian konsol tengah terdapat colokan 12 volt. Minusnya nih, di bagian ini tidak dilengkapi dengan material untuk mengedapkan suara. Jadi misalkan ada barang yang dimasukkan, akan terdengar suara yang lumayan mengganggu nih, sabaroto. Tak hanya itu, Nissan Tara Facelift 2023 juga bertabur fitur-fitur premium lainnya, di antara lainnya memiliki 6 airbags, Hill Start Assist, Hill Design Control, Traction Control, Intelligent Around View Monitor with Moving Object Detection, Boost Audio System, Head Unit dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Terdapat juga fitur Quick Sensor untuk memudahkan saat membawa barang tanpa perlu menyentuh pintu bagasi. Nissan Tara Facelift 2023 memiliki sepian tengah yang bisa menampilkan citra kamera belakang juga, dan kamera 360 berpindah ke Head Unit sehingga view-nya akan terasa lebih luas lagi. Berbeda dengan tera versi sebelumnya yang kamera transisinya diletakkan di bagian sepian tengah yang ketika diaktifkan. Meski demikian, Nissan sepertinya belum mengupgrade kualitas kamera 360-nya, karena kamera 360 masih terlihat kurang high definition. Sedangkan untuk kamera belakangnya sudah membuat kualitas yang sangat jernih di sabaroto. Di bagian multi-information display, Anda akan diseguhkan dengan informasi yang menunjukkan angle setir itu sendiri. Fitur ini bertujuan untuk mengingatkan dan mengatur setir kembali ke 0 derajat di pilihan off-road. Nah, itu dia fitur dan spesifikasi untuk Nissan Tara Facelift ini. Lalu, kira-kiranya kekurangannya apa aja sih, sabaroto? Kekurangan Nissan Tara Facelift 2023 ada di bagian setirnya, nih sabaroto pengaturannya hanya tilt belum ada teleskopik sama sekali. Hal ini patut disayangkan karena kursinya sudah menggunakan zero gravity seat dengan 14 pressure points yang membuat duduk memiliki posisi yang netral dan relax serta nyaman. Namun tetap bisa sigap untuk berkendara. Apa sih, sabaroto udah nunggu nih kalau kita bicara soal harga? Kira-kira berapa sih harga Nissan Tara Facelift 2023 ini? Kabarnya, harga Nissan Tara Facelift ini akan tembus di atas setengah miliar nih, sabaroto. Dengan kisaran harga Rp725.000.000 hingga Rp745.000.000. Hal tersebut diungkapkan oleh Julian Olman, selaku Head of Marketing Communication PT Nissan Motor Distributor Indonesia. Oke, sabaroto itu tadi dia harga dan juga spesifikasi dari Nissan Tara Facelift 2023 ini. Kira-kira menurut kalian, apakah kalian tertarik dengan mobil ini sampai-sampai nggak sabar banget untuk nunggu mobil yang bener-bener sporty banget ini load-nya? Atau kalian punya pendapat lain nih, sabaroto. Kalian bisa langsung kasih pendapat kalian di kolom komentar. Dan buat kalian yang juga pengen request kita bahas apa di video moto selanjutnya, juga bisa kasih ide-ide menarik kalian di kolom komentar juga nih, sabaroto. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel Ito Oto Project, dan nyalakan tombol klikasinya untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari Oto Project. Sampai jumpa di video ngotot selanjutnya, Oto Project bikin mobil auto keren. Bye-bye!